Ini diduga mabuk sebuah pengemudi mengalami kecelakaan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis Dinihari. Yang mobil minibus menabrak pembatas jalan bus Transjakarta, usai menyalip kendaraan di depannya yang mengalami ringsek. Mobil minibus hitam ini ringsek, usai mengantam beton pembatas jalur bus Transjakarta. Kecilakaan tunggal ini terjadi di jalan Gatot Suburoto, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelumnya minibus datang dari arah kuningan menuju semagi. Diduga karena dalam keadaan mabuk, pengemudi minibus tak bisa mengendalikan kendaraannya, usai menyalip kendaraan lain. Usai menabrak beton pembatas, kendaraannya pun tersangkut dan ringsek di bagian depan dan belaga. Awalnya tadi dia jalan arah kuningan, menuju arah semagi. Terus dia, depannya ada taksi dulu, hukum, dia menyalip, menyalip di sebelah kanan. Terus dari penceng, dia tidak melihat ada pembatas busway. Jadi dia harus menabrak, tentu bantuan. Petugas yang datang langsung mengevakuasi kendaraan yang tersangkut. Tidak ada korban jiwa dalam kecerahan ini. Lanjutnya, kasus ditangani petugas unit lagalantas Bitgakum, Polda, Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINIS melaporkan.